Intro Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd Anak-anakku bagaimana kabar kalian? Sihat-sihat saja bukan? Nah, kali ini kita masih pada pelajaran tema 1 subtema 2 Tetapi bagian yang kedua masih pada judul Hewan Sahabatku Kalian siap? Mari kita lanjutkan Kita masuk pada pembelajaran yang pertama Yaitu pelajaran IPS Kali ini kita mau membahas sedikit tentang ASEAN Ada yang tahu ASEAN singkatan dari apa? ASEAN singkatan dari Association of Southeast Asian Nation Association of Southeast Asian Nation Yaitu perkumpulan dari negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara Kalian tahu ASEAN ini berdiri pada tanggal berapa? ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 Di kota Bangkok, Thailand Dengan anggota Awalnya anggota dari ASEAN itu hanya 5 negara saja Yaitu negara kita tercinta Indonesia Negara Singapura Negara Thailand Negara Malaysia Dan Filipina Kelima negara ini disebut negara-negara pendiri ASEAN Seiring berjalannya waktu Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN itu tambah menjadi 10 negara Yaitu Brunei Darussalam Vietnam Kamboja Laos Dan Myanmar Kelima negara ini disebut negara anggota tambahan Kita coba bahas satu persatu Negara yang pertama, negara yang kita cintai bersama Yaitu negara Indonesia Indonesia beribu kota di Jakarta Negara kita juga terkenal dengan negara kepulauan terbesar di dunia Kemudian kita juga terkenal dengan hasil perkebunan kita Hasil pertambangan kita Hasil perikanan kita yang melimpah Kemudian kita juga terkenal dengan beragamnya budaya yang ada Sosial, ekonomi, dan politik Peserta ASEAN berikutnya adalah Malaysia Negara Malaysia beribu kota di Kuala Lumpur Negara ini menghasilkan timah yang terbesar di dunia Wow, hebat Kegiatan ekonomi utama negara Malaysia adalah Pertanian, pertambangan, dan industri Selanjutnya Negara yang kecil Tetapi negara yang maju Yaitu negara Singapura Negara Singapura Beribu kota di Singapura juga Merupakan negara terkecil Tetapi dia termaju di Asia Tenggara Perekonomian Singapura sangatlah maju Terutama pada bidang industri Perdagangan Pariwisata Dan perbankan Selanjutnya adalah Filipina Filipina memiliki ibu kota Manila Merupakan negara kepulauan Seperti negara Indonesia Filipina mendapatkan julukan Sebagai rumah revolusi hijau Negara ini juga terkenal Menghasilkan padi dengan kualitas yang tinggi Kita lanjutkan Negara ASEAN berikutnya Adalah Thailand Wah ini Thailand memiliki julukan yang banyak Ibu kota Thailand adalah Bangkok Merupakan tempat deklarasi ASEAN Negara ini belum pernah dijajah oleh negara yang lain Negara ini memiliki julukan negeri gajah putih Rumah rakyat merdeka Dan lumbung padi di Asia Tenggara Berikutnya negara yang berdampingan dengan negara kita Yaitu Brunei Darussalam Ibu kota Brunei Darussalam adalah bandar Seri Begawan Negara ini terletak di pulau Kalimantan Atau nama lain pulau Kalimantan adalah Burneo Negara ini memiliki hasil tambang yang melimpah Yaitu berupa minyak bumi Berikutnya adalah Vietnam Ibu kota Vietnam adalah Hanoi Negara ini terletak di semenanjung Indochina Mata pencaharian sebagian besar penduduk Vietnam adalah bercocok tanam atau bertani Negara berikutnya adalah negara Laos Ibu kota Laos adalah kota Vientin Negara ini terletak di semenanjung Indochina juga Kemudian mata pencaharian terbesar penduduk Laos Juga sama sebagai petani atau bercocok tanam Negara ini dilewati sungai yang besar disebut Sungai Mekong Akan tetapi negara ini tidaklah memiliki garis pantai Berikutnya adalah Myanmar Ibu kota Myanmar adalah Naipiedo Mata pencaharian penduduk Myanmar juga sama sebagai petani atau bertani Negara Myanmar ini terkenal sebagai penghasil terbesar padi di Asia Tenggara Berikutnya adalah Kambuja Ibu kota Kambuja adalah penumpen Kambuja juga terletak di semenanjung Indochina Juga dilalui oleh Sungai Mekong Selain menghasilkan padi terbanyak Negara Kambuja juga menghasilkan karet yang sangat besar Kemudian kita lanjutkan dengan pelajaran PPKN Ayo perhatikan Dalam berdiplomasi dengan negara-negara tetangga Contohnya negara-negara peserta ASEAN tadi Negara kita perlu memperhatikan banyak hal Di antara hal-hal tersebut adalah Kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada negara-negara yang lain Kemudian kita harus mengutamakan kepentingan bersama Kita tidak boleh mendahulukan kepentingan sendiri Untuk mengalahkan kepentingan bersama Yang harus kita utamakan adalah kepentingan bersama Kemudian ketika terjadi perbedaan pendapat Ataupun hal-hal yang lainnya Jalan tengah yang paling bagus adalah musyawarah Kita lakukan musyawarah untuk mencapai mufakat Dan hasil musyawarah tadi haruslah dapat dipertanggungjawabkan Ketika kita memiliki usul ataupun memiliki gagasan Kita sampaikan kemudian usul atau gagasan tadi ditolak Maka sikap yang baik adalah berlapang dada jika usul kita ditolak Mari kita simak bersama-sama cuplikan KTT ASEAN 2020 berikut ini Dengan akinda memastikan distribusi pasokan pangan dan ubat-ubatan Selama pandemi Corona Mari kita saksikan Perhatikan cara para pemimpin negara dalam bermusyawarah Mereka sedang bermusyawarah untuk menangani masalah pasokan obat-ubatan dan pangan Selama masa pandemi Corona yang terjadi di wilayah Asia Tenggara Dari cuplikan video tentang konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN tahun 2020 tadi Yang sudah kita saksikan bersama-sama Coba informasi apa saja yang dapat kalian dapatkan Buatlah hasil dari pengamatan yang telah kalian lakukan Semangat Demikianlah akhir dari pelajaran kita kali ini Atas perhatian yang bagus Kami ucapkan Jazakullahu Khairan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!